Intro Di saat gosip menimpa rumah tangganya, Nagita Slavina justru menuai simpati. Udiknya simpati itu banyak datang dari para haters. Entah haters KG sendiri atau haters sang suami juga haters ayu ting-ting. Hal-hal apa saja yang membuat para haters itu berbalik 180 derajat memuja gigi? Berikut 5 hal yang membuat haters simpati pada gigi yang berhasil dirangkum cumi-tapi. Berulang kali gigi menegaskan bahwa dialah yang paling tahu siapa dan apa yang dilakukan suaminya. Itu sebabnya ia terlihat tenang di tengah gempuran gosip perselingkuhan Raffi dengan ayu ting-ting. Tentulah gigi punya caranya sendiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik hingar-bingar rumor tersebut. Sese gigi yang selalu tenang adalah ekspresi kesabaran dirinya. Ia sabar menghadapi ritme kerja Raffi yang nyaris tak punya waktu untuk keluarga. Ia juga sabar menghadapi gosip yang seolah tak ada matinya. Gigi rupanya pandai mengolah emosi sehingga tidak pernah melampiaskannya secara negatif. Memiliki uang dan harta berlimpah tidak lontos mengubah penampilan seorang Nagita Slavina. Ia tetap seorang wanita yang rendah hati dan bersahaja. Kesederhanaan gigi terlihat dari penampilannya sehari-hari. Busadanya jauh dari kesan glamor seperti umumnya kaum selebriti. Gaya dandanannya pun selalu natural. Your crying eyes won't dry, you gotta drive both headlights so we can see the world and run away together like you. Gigi terbilang sosok istri yang soleha Sebab ia menjaga dan selalu setia serta patuh pada suami Ia juga setia menjalankan tegasnya sebagai ibu bagi putra sematawayangnya Gigi juga taat beribadah dan mengajari Rafathar cara beribadah yang baik dan benar Gigi juga rajin menjalani ibadah umroh Terakhir ia umroh bersama ibu mertuanya Amika Nita Hokus Gigi kini adalah keluarganya Ia menjalani tugasnya sebagai ibu bagi Rafathar dan istri yang baik bagi Rafi Hari-harinya dihabiskan bersama Rafathar dan Rafi dimanapun ia mampu Singkat cerita Gigi sangat menyayangi keluarga kecilnya Kadang-kadang diam adalah sikap dan jawaban terbaik atas semua persoalan hidup yang kita hadapi Ya seperti mbak gigi gitu deh Baiklah sampai jumpa di Cumi Taufi selanjutnya Terima kasih telah menonton!